Kerajaan Inggris awalnya terdiri dari beberapa kerajaan kecil dan suku termasuk Engels, Saxons, dan Jutes yang bermigrasi ke Inggris dari daratan Eropa. Pada abad ke-9 dan ke-10, Inggris mengalami serangkaian invasi Viking. Akhirnya, kerajaan-kerajaan ini disatukan di bawah pemerintahan Raja Alfred yang agung dari Wessex. Tahun 1066 adalah titik balik dalam sejarah Inggris ketika William, sang penakluk Adipati Normandia, mengalahkan Raja Harold II di pertempuran Hastings. Ini memulai periode kekuasaan Norman yang membawa banyak perubahan hukum dan kebudayaan. Selama abad pertengahan kekuasaan monarki dan gereja tumbuh, Raja seperti Henry II, Richard de Leonhard, dan John memainkan peran penting. Pada tahun 1215, Raja John dipaksa untuk menandatangani Magna Carta, sebuah dokumen yang membentuk dasar hukum dan kebebasan sipil. Pada pertengahan abad ke-17, Perang Saudara meletus antara pendukung Raja Charles I dan Parlemen. Ini berakhir dengan eksekusi Charles dan berdirinya Republik Commonwealth di bawah Oliver Tromwell. Monarki kemudian dipulihkan di bawah Charles II. Abad ke-18 melihat perkembangan Inggris sebagai kekuatan kolonial dengan terbentuknya Kekaisaran Britania. Revolusi industri pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19 juga mengubah ekonomi dan masyarakat Inggris secara radikal. Inggris memainkan peran penting dalam kedua Perang Dunia. Setelah Perang Dunia II, proses dekolonisasi dimulai dan banyak koloni meraih kemerdekaan. Inggris juga menjadi anggota pendiri NATO dan PBB. Pada abad ke-21, Inggris menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, termasuk meningkatnya keberagaman etnis dan budaya, serta isu-isu terkait Brexit, yang akhirnya memutuskan hubungan antara Inggris dan Uni Eropa pada tahun 2020. Sejak 1952, Ratu Elizabeth II telah memerintah menjadikannya monarki telama dalam sejarah Britania. Walaupun monarki kini lebih berperan sebagai simbol, ia tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional Inggris. Dari sistem feudal abad pertengahan hingga demokrasi parlementer modern, politik Inggris telah melalui banyak transformasi. Inggris merupakan salah satu dari empat negara konstituen kerajaan bersatu dan memiliki sistem parlementer dengan House of Commons dan House of Lords sebagai dua kamar legislatifnya. Inggris adalah salah satu dari pusat-pusat ekonomi dunia, dengan London sebagai salah satu ibu kota keuangan global. Sektor lain seperti manufaktur, teknologi, dan layanan juga penting bagi ekonomi Inggris. Inggris juga adalah pusat budaya dunia. Bahasa Inggris salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia berasal dari sini. Inggris juga terkenal dalam literatur, musik, film, dan banyak bentuk hiburan lainnya. Dari Shakespeare hingga The Beatles, Inggris telah memberikan kontribusi besar pada budaya global. Sistem kesejahteraan Inggris adalah salah satu yang paling luas di dunia, termasuk National Health Service yang disingkat NHS yang menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi warganya. Ini adalah salah satu keberhasilan sosial terbesar Inggris dan seringkali menjadi contoh bagi banyak negara lain. Isu-isu kontemporer termasuk Brexit yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah modern Inggris. Ada juga isu-isu lain seperti imigrasi, perubahan iklim, dan isu-isu terkait identitas nasional yang menghadapkan Inggris pada berbagai dilema. Inggris memiliki hubungan kuat dengan banyak negara, terutama melalui persemakmuran bangsa-bangsa, sebuah organisasi yang kebanyakan berisi bekas koloni Britania. Inggris juga adalah anggota PBB, NATO, G7, dan banyak organisasi internasional lainnya. Masa depan Inggris tampaknya akan terus dipengaruhi oleh perkembangan global, termasuk bagaimana negara ini akan menafigasi hubungannya dengan Uni Eropa pasca Brexit, serta bagaimana ia akan menangani tantangan internal dan eksternal lainnya. Inggris tetap menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia, baik dari segi ekonomi, militer, budaya, atau politik. Dengan sejarah yang panjang dan kompleks, Inggris akan terus beradaptasi dan berevolusi menghadapi tantangan di masa depan. Inggris memiliki sejarah yang kaya dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan inovasi. Dari Sir Isa Achnelton dalam Fisika hingga Charles Darwin dalam Biologi, negara ini telah memberikan kontribusi yang signifikan ke dalam pengetahuan manusia. Di era modern, Inggris terus menjadi pusat penelitian dan pengembangan dengan universitas-universitas terkemuka seperti Oxford dan Cambridge. Inggris juga memiliki industri media yang sangat berpengaruh, termasuk perusahaan penyiaran seperti BBC dan media cetak seperti The Times. Media Inggris tidak hanya berpengaruh di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang berbahasa Inggris. Olahraga memainkan peran besar dalam kebudayaan Inggris. Sepak bola, rugby, dan kriket adalah beberapa olahraga yang paling populer dan memiliki sejarah yang panjang. Premier League, Liga Sepak Bola terkemuka di Inggris, adalah salah satu yang paling diikuti di seluruh dunia. Tantangan sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi, masalah kesehatan mental, dan diskriminasi berdasarkan ras atau jenis kelamin juga menjadi fokus di Inggris. Pemerintah dan berbagai organisasi berusaha untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui kebijakan dan program sosial. Inggris juga terkenal akan kontribusinya pada seni dan sastra. Dari drama Shakespeare hingga sastra modern dan seni visual, budaya artistik Inggris sangat beragam dan telah mempengaruhi seluruh dunia. Sebagai bagian dari kerajaan bersatu, hubungan Inggris dengan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara juga penting. Ada isu-isu seperti devolusi kekuasaan dan identitas nasional yang terus menjadi topik pembicaraan. Sistem pendidikan Inggris adalah salah satu yang paling diakui di dunia dengan fokus pada pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah. Hal ini juga menjadi salah satu sektor ekspor terbesar Inggris menarik mahasiswa internasional dari seluruh dunia. Inggris adalah negara yang kompleks dengan sejarah dan budaya yang kaya. Dengan tantangan dan peluang di masa depan akan menarik untuk melihat bagaimana Inggris akan terus beradaptasi dan mempengaruhi dunia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Halo, guys!